Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini teman-teman saya ingin membagikan satu pengalaman saya saya juga usaha dagang ini ada tahu crispy, ada otak-otak crispy ini yang otak-otak crispy sudah barusan digoreng sudah saya review pada video saya sebelumnya sekarang tahu ini cukup lumayan teman-teman hasilnya gitu ya, kebetulan rasanya juga enak sistem saya adalah menggunakan siraman tepung tepungnya bebas menggunakan apa saja ya ini macam-macam saya tepungnya saya tidak mau ribet jadi langsung tepung jadi setengah kilo ini 9 ribu di tempat saya gitu ya, ini sama 9 ribu juga kalau mau bikin tepung-tepung yang sendiri ya silakan setengah kilo ini dikasih 4 bumbu rohiko juga boleh sama nanti hasilnya cuma saya tidak mau ribet, yang penting campurannya untuk siramannya teman-teman ya ini yang paling bagus dari hasil apa itu sekian banyak kali saya membuat gitu ya tepungnya itu sepertiga dari airnya jadi ini ini saya ukur sudah ini tepungnya nanti airnya penuh sekian ini ya jadi setelah dikasih tepung baru dikasih air gitu ya baru diaduk itu nanti digunakan untuk siraman cuma bagaimana cara nyiramnya ini yang karena saya sudah jualan lama silakan nanti diikuti gitu ya ini kita nyampur dulu tepungnya ya tepungnya ini karena barusan goreng juga ya ini tepungnya tepungnya itu adalah sepertiganya terus nanti kita isi kita isi air penuh ya kita isi air penuh oke baru diaduk gitu ya gini oke nah ini sudah saya aduk teman-teman jadi sangat encer sekali tapi juga jangan terlalu sedikit tepung nanti ya kenapa tidak membuat crispy nanti ya ya oke sekarang kita ketik kapal untuk gorengnya oh iya sebelum kita goreng inilah modal dan hasilnya supaya nanti kenapa orang-orang itu jualan tahu itu bisa sampai apa itu ya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan seterusnya gitu ya kalau kebetulan pas nanti tempatnya gitu ya tempatnya pas contoh di dekat sekolah atau mungkin dekat pabrik-pabrik gitu ya ini ureanya ini jadi tahu itu 30.000 dapat 200 biji ini tahunya ya terus tepungnya sekitar 5.000an lah minyaknya saya anggap 3.000 karena irit sekali itu gasnya 2.000 maka total itu 40.000 nah mau dijual berapa silakan yang jelas jumlahnya 500 eh jumlahnya 200 maka dijual 500 jadi 100.000 maka dijual 250 silakan gitu ya ya artinya menjualnya bebas ya yang penting kita tahu modalnya seperti itu ya ya modalnya seperti itu oke sekarang ketik api yuk ini kita masukkan tahunya sampai penuh itu ya ini kira-kira isinya segini ini nanti nunggu mateng baru kita siram gitu ya kita siram tahu termasuk bestseller juga ini tahu crispy teman-teman ya banyak sebenarnya yang saya jual disini jadi ada nih ada pentol gitu ya ya pentolnya cukup enak sekali ini terus ada ini yang juga sangat bestseller lagi nanti saya rekom pada video berikutnya ya baksohaci ini lagi viral ini ini viral banget ini jadi menggunakan cuanki menggunakan somai gitu ya cuanki somai sama apa itu pilus dan saya beri mie ya saya beri mie oke nah ini pentolacinya nih ya jadi ini ada bumbu-bumbunya ini ini sambalnya jadi cabai bubuk itu seasoningnya bumbu-bumbu taburnya itu adalah cuanki ini adalah somai ini pilus ini lagi trend saat ini ya nanti saya review berikutnya ya nah ini teman-teman ini displaynya untuk baksohaci ya ya display baksohaci ini cukup bestseller banget ini ya nah ini kita taruh di mangkok kita taruh di mangkok hasilnya seperti itu masih belum matang teman-teman ya makanya kompornya harus gede supaya cepat kering gitu ya oke kita tunggu sebentar ini selain tahu selain otak-otak teman-teman ini juga rencana mau goreng cireng cirengnya juga dikrispi nanti ya ini cireng ini cireng itu satu plastik itu cuma 7.000 nah nanti kita goreng jadi banyak sekali itu ya ya ini jadi alternatif untuk usaha teman-teman yang mungkin pengen untuk berusaha itu ya mulai kering teman-teman ya mulai kering oke sudah mulai kelihatan kering sudah waktunya untuk disiram ini paling tidak 3 kali siraman itu cukup bagus sudah selain dengan otak-otak itu harus antara 5-6 kali ya jadi agak tebal ini tipis-tipis sudah crispy banget ya ayo siram lagi hmm tuh ya ketika nyiram betul-betul kompor harus dalam keadaan yang api besar ya jangan sampai kompornya api kecil nah gitu ya nah langsung diaduk itu nanti lengket dengan sendirinya sudah nah nunggu nanti asat lagi busanya sudah habis crispy-nya sudah pada nempel pada tahunya siram lagi gitu ya hasilnya luar biasa crispy ya jadi luarnya crispy dalamnya itu lembut banget ini ya ini tahu sumedang rata-rata tahu sumedang itu tidak di crispy ya nah sekarang saya crispy ya ini penyeraman kedua ini silahkan teman-teman yang pengen untuk usaha ya ini usaha yang sangat menjanjikan tahu itu selera anak-anak muda anak kecil orang tua pun suka semuanya yang dulu tahu tahu biasanya cuma sama petis nah sekarang nanti tahu ini bukan sama petis lagi gitu ya ini diaduk lagi nah rencananya nanti tahu ini nah ini ini bumbu-bumbunya ya ini sekarang lagi brand untuk anak-anak muda itu adalah bumbu tabur ini ini bisa ada 10 macam itu ya ini cuma saya ambil 3 aja ini yang lagi best seller keju, balado, sama barbecue itu ya ya nanti setelah masak anak-anak ambil sendiri pakai itu ya nah ini nah nanti kering lagi siram lagi ya nah nunggu kering lagi jadi hasilnya jadi hasilnya luarnya betul-betul kres gitu ya nah dalamnya lembut ini itu senengnya anak-anak ya terus bumbunya udah bumbu tabur gitu ya oke kita tunggu sebentar ini penyiraman terakhir bagaimana kalau diseram sampai 5-6 kali ya lumayan bagus tetap kristal-kristalnya krispinya itu menyelimuti tahunya cuma kan kita nanti yang rugi gitu ya kenapa? karena tepungnya juga beli ya cuma memang cukup bagus gitu ya dan krispinya bisa lebih lama ya kalau ingin lebih lama lagi untuk kresnya itu bisa kita tambahin maizena ya jadi tepung maizena itu fungsinya adalah agar awet krispinya ya jadi kemarin saya coba gitu ya coba gitu nambah juga nambah modal juga gitu ya jadi kalau saya pakai ini aja maksudnya sehari mesti habis ini jadi tidak usah tak tambahin maizena karena tidak sampai sore tidak sampai ya jam 1 itu habis sudah ya itu menghemat modal juga ya oke tinggal pengeringan sekarang ini ya tinggal pengeringan itu hasilnya ini usaha yang tidak lapuk karena jaman tidak lapuk karena waktu itu ya pagi, siang, malam cocok semuanya untuk tahu ini ya terus bisa usaha di rumah bisa usaha online bisa usaha semuanya lah gitu ya oke ini termasuk jualan saya juga gitu ya jadi harus mendisplay minuman yang cukup banyak karena kesimpulannya pembeli itu adalah ingin waktu yang sangat singkat dan cepat gitu ya kalau kita menunggu lama mesti lari dia ya jadi harus waktu cepat makanya ini display ya ya Alhamdulillah ini sekian banyak bisa habis nanti ya ya bisa habis oke sambil nunggu nah keringnya ini ya nah sudah mulai kering teman-teman tinggal ngangkat saja itu ya nah begitulah jadinya gitu ya cantik sekali hasilnya sangat kremes tapi dalamnya lembut oke sementara itu dari saya untuk reviewnya usaha tahu crispy semoga ada manfaatnya ada salah kurang samun maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati